Anda harus hati-hati dalam memposting sesuatu Ingat, pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE Aku bilang ini pasti berangkat nih Tapi kalau tiba-tiba Anda halangan Oke, sudah, saya sudahi semua ini Sahrini Murka tak segan-segan inces polisikan orang yang berani Usik hidupnya ini hingga tangkap begini Wanita bernama Sahrini memang dikenal memiliki khas dalam setiap penampilan Dan berbicara namun jangan tanya saat dirinya diusik Maka tidak segan Dia melaporkan para pemilik akun yang nilai sudah keterlaluan hingga menyebar hikmah Kepiah berwajib Saat masih lajang ia sudah pernah melakukannya kepada para heter tanpa terlalu publik Ini setelah menikah dengan Reno Barak yang tak lain adalah pengusaha dari perusahaan ternama tanah air Dirinya juga kembali lakukan hal sama Tentu saja hal itu dilakukan untuk menjaga nama baik diri suaminya dan keluarga besarnya Merasa tidak terima Sahrini tak tinggal diam melaporkan pemilik akun Adano Nino 99 kepada pihak berwajib Hal ini bahkan sudah dilakukan sebelum lebaran Tepatnya pada tanggal 12 Mei 2020 Kabar ini justru baru terkuat sekarang Penyanyi lagu sesuatu ini membuat laporan Kupolda Menterjaya atas undahan dan penyebaran video Yang diduga mirip Sahrini di Instagram dan sebar oleh Danung Nino 99 Hal ini dibenarkan oleh Kabit Humas Kupolda Menterjaya Kompos Paul Yusri Yunus Ia memaparkan bahwa seseorang berinisial DS Sebagai perwakilan Pelapor menyebut bahwa klien berinisial DS melaporkan Terkait penyebaran nama baik yang dialami dan terkait Paul *** yang dilakukan akun dan meninggir 99 pihak Sahrini atau pelapor membuat laporan dengan pasal 27 JU pasal 45 Undang-Undang IT dan pasal 4 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Warn *** Dengan ancaman Pinjal Selama 12 tahun pinjala Bagi pelaku sejak tanggal 12 Mei yang lalu Ada seorang insial DS yang melaporkan ke Pondak Menterjaya Dia melaporkan bahwa kliennya insial STP melaporkan Undang-Undang IT atas penyebaran nama baik dan porn Melalui akun Eddanung Nino 99 Melalui media sosial Ujat Yusri Yunus Bahkan laporan tersebut telah mendapatkan respon berupa penyidikan Penelusuran akhirnya dilakukan dan menemukan pelaku Yang ternyata ada di daerah Jawa Timur Ada inisial IDM dan MS sebagai pemilih akun Eddanung Nino 99 Bahkan keduanya sudah diamankan saat ini di Polda Menterjaya Untuk pemeriksaan lanjutan Kemudian oleh tim penyidik Kusus Polda Menterjaya dilakukan Penyidikan dan berhasil melamankan seseorang Di sekitar daerah Jawa Timur Inisial IDM dan saudari MS Sebagai pemilih akun Melalui menjutnya Itulah guys Pemurtaan seharini dan dijawab dengan pelaporan Atas salah satu akun gosip Ternyata seharini tak main-main Dia menyedia Menganalisa Meneliti Menelaak apa yang disampaikan Dan bertindak melakukan Tindakan Yang sangat tepat Karena dia merasa dirimu ditembarkan Melakukan Polda Menterjaya Sepertinya Disini selaku pengacara Kalau tidak salah Kemungkinan ini adalah Sahabatnya sendiri Sahabatnya selama ini Sahabat lagi Kalau bukan Hotman Ini hanyalah Paduka sementara Tapi kalau kenyataan Telah dilakukan Dan diberitakan Di beberapa Media Oke Kalian silahkan komentar guys Terima kasih Bagaimana kalian Hal ini Jangan lupa juga subscribe Like Terima kasih Telah menonton You're ruining it Sure Selamat menonton Terima kasih